Sedara kita akan segera menanyakan secara langsung informasi terkini suasana menjelang fonis terhadap Teddy Minahasa dari pengadilan negeri Jakarta Barat atau PNJAKBAR. Ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang sudah bersiap. Tifal, selamat pagi. Selain suasana menjelang jalannya sidang, yang sekarang Anda berada di luar gedung tentunya, tapi Irjen Teddy Minahasa kita tahu sempat dituntut hukuman mati oleh JPU. Bagaimana ulasan kemungkinan fonis yang akan dijatuhkan hakim hari ini? Dari sekitar ruang sidang, Tifal. Soal putusannya bagaimana dari majelis hakim terhadap Teddy Minahasa dalam kasus penggelapan narkotika atau transaksi narkotika jadi sabu seberat 5 kg, ini jelas ini akan menjadi kewenangan dari majelis hakim. Dan bisa jadi ini hakim akan memutus sesuai dengan tuntutan jaksa atau malah lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Kita ingat dalam persidangan pada tanggal 30 Maret lalu, jaksa penuntut umum ini menjatuhkan tuntutan pidana mati kepada Teddy Minahasa dalam kasus transaksi narkotika jadi sabu ini dengan beberapa poin yang memberatkan. Beberapa diantaranya termasuk dengan pandangan dari jaksa, tindakan dari Teddy Minahasa yang dianggap sebagai pencetus awal penggelapan barang bukti narkotika jadi sabu untuk kemudian dijual lewat beberapa perantara. Ini telah mencemarkan nama baik Polri, merusak citra institusi Polri, kemudian juga dianggap menikmati keuntungan dari hasil jual beli narkotika, serta tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit selama kesaksian proses sidang ini berlangsung sejak Februari 2023 silap. Dalam rentang pidananya sendiri dalam undang-undang ataupun juga dalam pasal yang dialamatkan kepada Teddy Minahasa, kita coba ingat lagi dalam pasal 114 ayat 2 undang-undang narkotika diterangkan disitu bahwa ada pidana rentangnya itu penjara 6 hingga 20 tahun kurungan atau bahkan penjara seumur hidup, bahkan maksimalnya adalah pidana mati ditambah dengan denda dalam rentang 1 miliar hingga 10 miliar rupiah ditambah sepertiganya. Ini yang tertuang dalam pasal 114 ayat 2 undang-undang narkotika dan semua akan berpulang lagi kepada majelis hakim yang akan nantinya menjatuhkan putusan. Dalam beberapa kesempatan juga sudah disampaikan juga oleh Teddy Minahasa bersama dengan tim penasihat hukumnya bahwa seluruh bukti, seluruh fakta di persidangan ini semuanya tidak valid, terutama dalam pengambilan bukti persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penutup Umum. Tadi kuasa hukum dari Teddy Minahasa, Hotman Paris Rutapea juga sempat menyampaikan kepada wartawan beberapa saat setelah tiba di sini, tadi juga sudah disampaikan kepada kami bahwa ia yakin bisa dituntut bebas ataupun juga bisa diputus bebas. Teddy Minahasa ini dalam kasus transaksi narkotika jadi sabu seberat 5 kg ini. Alasannya salah satunya adalah dari bukti yang tidak valid diambil oleh pihak penyidik Polda Metro Jara dalam pengusutan kasus ini sebelum masuk ke tahap peradilan. Bukti yang dimaksud ini salah satunya adalah bukti tangkapan layar ataupun juga percakapan WhatsApp antara Teddy Minahasa dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama di perawiran negara yang semuanya tidak dilakukan buktinya ini ataupun juga proses dari pengambilan bukti ini tidak dilakukan melalui proses digital forensik. Ini salah satunya menjadi buktinya sehingga ini yang akan coba diperjuangkan nanti setelah putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim nanti dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Bayu. Baik, terima kasih Tifal Solesa. Kita nanti pasti akan kembali lagi ke Anda menjelang jalannya sidang. Tifal Solesa sederhana melaporkan dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Terima kasih Tifal Solesa.